Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tentang perbuatan lahir Yang kedua tentang kondisi hati Dan yang ketiga tentang makom Hubungannya begini Amalan lahir seseorang Perbuatan lahir seseorang Itu tampak baik ketika dia itu memiliki hati yang baik Awal namanya Nah hati yang baik ini lahir dari makom injal yang baik Dengan kata lain Perbuatan yang baik terlahir dari hati yang baik Hati yang baik terlahir dari makom injal yang baik Atau mau kita balik Makom injal yang baik seseorang Melahirkan hati yang baik Hati yang baik melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik Saya kira Jelas lah ya Misalnya Ada seseorang dalam keseharian Akhlaknya baik Tentu baik menurut Ajaran Islam Bukan baik menurut Sekuler misalnya Baik menurut kapitalisme Baik menurut agama yang lain Bukan Jadi baik disini tentu baik Menurut ajaran Islam Khususnya Ajaran Tasawuf Dari Imam Ibn Al-Qa'il Asakandari Dalam kitab Al-Hikad Misalnya ada orang yang Sehariannya baik Rajin sholat Rajin sedekah Kemudian kepada tetangga baik Dalam perbuatan alatnya baik Nah kebaikan-kebaikan itu Bisa dipastikan Lahir Karena dia Punya hati yang Baik Hatinya selalu Khusus Hatinya dia selalu berbaik Sangka Jauh dari Iba Jauh dari Ria Dia berawal karena Allah SWT Nah hati yang baik ini Terlahir dari Makom Inzal Yang baik Apa itu Makom Inzal Nanti kita bahas lebih lanjut Nah tentu kalau perbuatan Amal perbuatan Semuanya tahu Hati juga semuanya tahu Kira-kira maksudnya itu apa hati Nah kalau Makom Inzal Mungkin sebagian orang Baru mendengarnya Coba saya jelaskan Jadi Makom Inzal Itu suatu kedudukan Seseorang Di dalam Agama Islam Taruhlah Dipandangan Allah SWT Apakah dipandangan Allah SWT Seorang Hemba itu Dalam Makom Inzal Tertentu Contoh Makom Inzal Misalnya Makom Sabar Makom Zulud Makom Rito Makom Ikhtiar Dan lain-lain Dan lain-lain Nah Kalau seseorang Pada suatu Makom Tawakal Misalnya Di hadapan Allah SWT Orang tersebut Dicap Sebagai orang yang Tawakal Mutawakil Nah Maka dari sikap Tawakal itu Kemudian Hatinya itu Menjadi Baik Hatinya menjadi Pasrah Kepada Allah SWT Setelah Berikhtiar semaksimal Mungkin Kemudian Menyerahkan Khairihi Wasyarihi Kepada Allah SWT Nah Nah dari sikap hati Yang Tawakal tersebut Kemudian Lahirlah Perbuatan Perbuatan Lahir yang Bagus Perbuatan Lahir yang Terpuji Kira-kira begitu Atau Di balik Di balik Nah Seseorang Ketika Kepengen punya Matkom Tertentu Di hadapan Allah SWT Dia bisa Memulainya Dari Ikhtiar Solat yang Rajin Usahakan Yang kosuk Sebaik mungkin Lakukan Perbuatan Perbuatan Sunnah Rajin Mengaji Baik yang Mingguan Bulanan Maupun Tahunan Nah terus Kebiasaan Kebiasaan Yang awalnya Lahirnya Ini kemudian Akan naik Menjadi Kebiasaan Lahirnya Plus Olbiah Perbuatan Hati Lahirnya Melaksanakan Solat Hatinya Kemudian Tambah Baik Memuji Allah SWT Lahirnya Datang Kepengajian Hatinya Makin Bersitrus Nah setelah Itu Setelah Lahirnya Tambah Bagus Hatinya Tambah Bagus Maka Setelah itu Dilakukan Dengan Istiqomah Perbuatannya Sabar Hatinya Sabar Pada Dia akan Duduk Di makom Sabar Ya kan Hatinya Dia itu Zuhu Apa Perbuatannya Perbuatan Orang Zuhud Istiara Menjadi Orang Zuhud Pada Akhirnya Hatinya Menjadi Hati Yang Zuhud Kemudian Jiraskan Terus Sampai Istiqomah Pada Akhirnya Dia duduk Di makom Sebagai Orang Yang Zuhud Zuhud Perbuatannya Di makom Riduk Itulah Yang disebut Makom Riduk Bisa Berangkat Dari Ikhtiar Masuk Pada Baiknya Hati Lalu Duduk Di makom In Injah Atau Bisa Kita Balik Allah Allah Subhanahu Memberikan Warid Kepada Seorang Hamba Jadilah Dia Hamba Yang Riduk Nah Setelah Dia Makom Yang Riduk Otomatis Allah Akan Memperbaiki Hati Seseorang Tanpa Dia Usahakan Dia Baik Sendiri Karena Itu Lagi Mengomongin Makom Yang Warid Pemberian Kasih Makom Riduk Misalnya Masuk Ke Dalam Hati Makom Riduk Lalu Keluar Dalam Perbuatan Menjadi Perbuatan Perbuatan Yang Riduk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Husnul A'amali Husnul A'amali Nata'iju Husnil A'wali Wah Husnul A'wali Minat Tahak Kuki Fimak Komadil In Zali Nah Saya Saya Coba Baca Sarahnya Iqadul Himan Jadi Menjelaskan Al-A'mal A'mal Yang dimaksud Pada Hikmah Ini Itu Apa Ibn Ajibah Menjelaskan Harokatul Jisni Bil Mujad Jadi Gerakan Gerakan Lahir Kita Gerakan Tangan Gerakan Kaki Gerakan Mulut Dengan Sungguh Sungguh Gerakan Lahir Anggota Badan Wal Akwal Harokatul Kolbi Bil Mujad Jadi Gerakan Hati Jadi Anggota Badan Kita Bergerak Disebut Amal Hati Kita Bergerak Disebut Ah Ah Wal Wal Makomat Sukun Rukal Bibit Tum Makin Nati Jadi Diamnya Hati Tenangnya Hati Pada Suatu Kondisi Misal Luthalika Makomul Zuhdi Masalah Contoh Orang Yang Duduk Di Makomul Zuhdi Ba Innahu Yakum Awalan Amal Luh Bimu Jahid Jatin Bitar Bidunya Wa Asbadi Makomul Juhud Misalnya Dimulai Dengan Usaha Bersungguh Usaha Sungguh Sungguh Untuk Meninggalkan Cinta Dunia Dan Sebab Sebab Cinta Kepada Dunia Sumaya Punu Muka Bidan Bis Sopri Alal Fakoh Hatayashir Halana Setelah Usahanya Terus Begitu Mesti Sehingga Kemudian Menjadi Hal Menjadi Tingkah Ati Sumayas Kunul Kolbu Wayadu Wahara Watuhu Payasiru Makoman Nah Setelah Hati Terbiasa Dengan Zuhud Awalnya Perbuatan Perusaha Perbuatan Lahir Perusaha Zuhud Kemudian Perbuatan Perbuatan Hati Perusaha Zuhud Dan Akhirnya Hati Merasakan Manis Zuhud Sehingga Menjadi Suatu Mak 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 Awalnya Dia berusaha Dengan Sungguh Sungguh Supaya Tau Kau Da'Allah Sehingga Akhirnya Usaha Tersebut Menjadi Gerakan Lahir Kemudian Disambut Dengan Gerakan Hati Gerakan Hati Kemudian Menjadi Mak 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 Tawaka Mak Adalika Mak Arifah Tak Unum Mujahid Atan Bil Amal Dih Lohiri Kher Pil Awad Idi Min Nafsih Sumat Tak Unum Khajid Atan Bil Ma Arifah Wal Iqrori Ke Aindat Ta'arrufah Sumat Asyru Halal Fai Da Sak Rat Irruh Fisuhud Wat Mak An Sarat Bak Oman Fal Ah Wahlu Mawahibun Wal Mak 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 Muk Sibun Muk Ak Wahlu Kondisi Hati Itu Mawahib Pemberian Dari Allah Sedangkan Mak Kom Itu Bisa Kita Usahakan Saya Kira Cukup Ya Kita Sudah Cukup Bahwa Untuk Mencapai Mak Kom Tertentu Di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Bisa Memulainya Dari Ikhtiar Beramal Soleh Ketika Kita Mau beramal sore terus-menerus maka hati pun akan menjadi sore ketika hati yang sore dan amal yang sore terus-menerus dilakukan, padahalnya kita akan duduk di makom orang-orang sore Allahumma, amin Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton